Turki lolos ke Euro 2000 setelah memenangi partai play-off melawan Republik Irlandia. Dan berikut ini, adalah perjalanan Turki di Euro 2000. Di Euro 2000, Turki tergabung di grup B bersama Italia, Belgia, dan Swedia. Pertandingan pertama Turki adalah melawan Italia. Pertandingan memasuki menit 52, Antonio Conte berhasil menjebol gawang Turki dan membawa Italia unggul sementara. Tertinggal satu gol, Turki kemudian berhasil menyamakan kedudukan pada menit 62 lewat Okanburuk. Delapan menit dari gol Okanburuk, Inzaghi berhasil mencetak gol lewat titik penalti dan membawa Italia kembali unggul. Di sisa waktu yang ada, Turki gagal menyamakan kedudukan sehingga Turki kalah di pertandingan itu dengan skor 1-2. Pertandingan kedua Turki adalah melawan Swedia. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga pertandingan selesai sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Turki di babak penyisian grup adalah melawan Belgia. Pada pertandingan itu, Turki berhasil menang dengan skor 2-0. Gol dari Turki dicetak oleh Haqqan Sukur menit 45 dan 70. Dengan hasil satu kali menang, satu kali seri, dan satu kali kalah, Turki menempati peringkat kedua grup dan lolos ke babak delapan besar. Di babak delapan besar, Turki berhadapan dengan Portugal. Pada pertandingan itu, Turki menyerah dengan skor 0-2. Gol dari Portugal dicetak oleh Nuno Gomez menit 44 dan 56. Kekalahan ini membuat Turki tersingkir dari Euro 2000. Terima kasih telah menonton!